Intro Anda menyaksikan top stories primetime berita 1 TV, saya Popi Zedra. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila akan menghadapi sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya mantan menkes era SBI ini dituntut pidana penjara. 6 tahun ditambah denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Bahkan Siti Fadila juga dituntut pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti sebesar 1,9 miliar, subsidiar 1 tahun kurungan. Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio menyebut ada 16 tempat Indonesia yang sudah dimasuki jaringan ISIS. Fakta itu sangat berbahaya dan harus segera diantisipasi. Namun Panglima TNI mengaku kesulitan lantangan belum ada bayu hukum yang kuat untuk menjadi dasar penangkapan. Pemerintah meluncurkan aplikasi Ayo Mudik dengan cara mengunduhnya melalui Google Play Store secara gratis. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan startup lokal. Melalui aplikasi Ayo Mudik ini para pemudik akan memperoleh berbagai informasi terkait mudik. Dialog Primetime Talk bertajuk ISIS semakin eksis akan hadir ke hadapan Anda. Yang pemirsa Berita 1 News Channel dapat Anda saksikan melalui live streaming di Berita 1.TV dan First MediaX. Terima kasih. Terima kasih.